Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi bersama saya Ali Arsipirdaus di Rapa Kelanceng Channel Channel yang membahas tentang budidaya lebah kelulut atau kanceng Baik sahabat reguna dimanapun anda berada Seperti yang kita lihat di video ini Sahabat reguna pasti sudah tahu apa Bunga apa namanya ya Nah benar Ini namanya bunga air mata pengantin Salah satu bunga yang sangat disukai oleh lebah kelulut atau kanceng Karena bunga ini memiliki ya Banyak nektar dan bipolen Yang sangat dibutuhkan oleh lebah kelulut atau kanceng Nah seperti ini kondisinya kawan-kawan Sangat banyak sekali lebahnya Oke Di sini juga ada di bawah Nah ini kawan-kawan Kemudian ini juga banyak sekali Sampai di belakang Kemudian bagian atas Sengaja saya tanam ya Supaya sangat Banyak Untuk menghasilkan Madu nantinya Kemudian di atas sana Oke Alhamdulillah Meskipun kondisi cuaca sudah hujan Namun Kelulutnya masih agresif Sangat aktif untuk mencari nektar Oke Yang belum like Comment dan subscribe Ayo Jangan lupa Di subscribe ya Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya Kawan-kawan bisa Mendapatkan Notifikasi dari saya Ketika saya upload video yang terbaru Dukun channel ini Supaya Cepat berkembang Oke Air mata pengantin ini Saya jelaskan sedikit Untuk cara budidayanya Itu sangat gampang Itu kita tinggal Mengambil Bijinya ya Kita cari bijinya Biasanya ada seperti Nah seperti ini Kawan-kawan Bijinya Ya Ini Ini banyak bijinya ya Nah Seperti ini kawan-kawan Bijinya Tinggal kita tabur di Polybag Seperti ini Kita tabur aja Nah Ini contohnya kawan-kawan Sudah mulai tumbuh Seperti ini Cukup cepat ya Untuk pertumbuhannya Kita tinggal taruh di polybag Kemudian nanti Kalau sudah agak besar Kita ganti polybagnya Agak besar Kemudian kita buatkan Tempat jalaran Karena Bunga ini Sifatnya menjalar Ya Oke Mungkin itu saja Video kali ini Jangan lupa ya Like Comment dan subscribe Oke Cikup sekian Salam satu hobi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati